waktu kehilangan kitab ini aku bingung, nanti keluarga aku bingung sangking maniak aku dari jenis kitab persiksa kalau kehilangan duit 1 jutaan ini seperti biasa kalau lalui ini, rata-rata hilang-hilang aku hitap hilang, hilang wuhh nangis tenang siapa? hilang halaman itu wuhh terseksa aku randu itu tenang ya Allah ya kok uang ya? maksudnya suarga ya kok mau melibu? suarga wah tapi suarga itu faduli pengirahan kalau sambil beri suarga, gampang aja faduli pengirahan aku harus yakin suarga ini faduli jenis ada syarat alim, ada syarat benar suarga pengirahan ngerasaknya suarga tapi ngerasaknya 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 jadi diterus itu fero anak ngerasaknya 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 tapi bisa diterus ngerasaknya ngerasak benar sukurg grac pengirahan orang kena aturan nenek keselan ngerasaknya 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 ngerasak jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhin itu ibadah hal itu disebut Fadhuul Mu' surfaces wa y sorry atau siatu ala la'iyal orang di sunatnya ngelonggar kenikmatan dengan anak mumpung ngurungmu kalah sebenarnya sudah sampai kecewa sistem keluarga, tidak sama-sama kecewa sistem Islam yang anda tanam di bocah anak-anak, senang ngaji Quran, senang ibadah itu itu juga dukung, ahli cacilik dolanan itu juga dolanan, termasuk hebat Rasulullah, bahkan Hasan Hussein nanti dolanan jeruat di betul-betul kemarin Nabi, Nabi nanti mengalami apa-apa, karena itu tapi itu nyata, ini tar bergosing terus, nanti tahu, itu mesti anak karena Nabi Yahya, Nabi Zakaria dengan ini, nanti fahab, limi ladung kawaliyah, yarithuni wa yarithumin aliyahku, wajalhu rabbi radiyah, itu anak kalau anak itu bisa maris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallamu habarakatuh sayyitina allana muhammadin wa ala alihi wa safi aswainama batu jadi orang tidak senang bahkan perangkatnya disiapkan sampai itu kalau aku lakukan di luar ibu aku, aku anak jangan nganti aku tetap mau bukan saya muji anak saya saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafatkan kalimat bagi saya ini spesial coba orang kafir puluhan tahun nanti Allah ngutus nabi tak bertawar ini cara ini sampai syukur saya ini abu jahil kafir puluhan tahun, abu lahat kafir puluhan tahun, nanti Allah ngutus Rasulullah Muhammad ngelibatkan Jebril, mau demi ngelafatkan Tauhid artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatkan Muhammad, Jebril, Mikael dan beberapa malaikat, mau ngelihang kekafiran, berdoa ngelafat tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas anak kita mengalami itu daripada pahami agak yang biasa jangan cukup peduli di depan umum di самоum yang kalau anak kita berdat anak kita berdat anak kita berdat arnya kita sederhana anda hanya berdat kalau ini terjadi karena sekali-sekali obsesi kamu Tuluhan seperti tadi nanti anak bisnis ini disebut wajah Allah kalimatam bahakyatam sifatnya Ibrahim yang tidak ada kalimat tauhid ditanamkan dengan anak-anak itu sirinya karena aku hormat tapi alhamdulillah bujoklah saat ini kita bombadir kita ngomongin mulai mikir kalau tidak penyentang anak wah kalau aku alat syukur aku mulai dukung satu dua yang mulai guru-guru SD cuman gak mau anak kualat terogos banget mau niatnya mau niat dukung rarau tapi mulai saat tanamkan paham sidik-sidik wani anak kualat bandara aliran sesat Allah orang mulai mikir anak ambil hubungannya apa coba misalnya barang ini anak-anak aku kayak mau urun kelahan aku ngakui ke anak kayak terus mengelawan ibu jom untuk nikmat terus itu jadi anak kok anak-anak malasannya tetap itu kerserahnya Allah tetap itu asetnya pengiru makanya Nabi Sayyidah Maryam kenapa jadi wali Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu ini jadi Nabi Zakaria jadi Nabi Zakaria jadi Nabi Zakaria Maryam ini itu Imran Ibu 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 dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan berkata, 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 tapi, berkata, berkata, sudah, tidak apa-apa, perempuan, tapi saya ingin, perempuan yang tidak tergoda oleh setan, se-anak turunnya, tidaklahlah tentang Maryam dan anak Isa, yang akan jadi legenda dalam mengawal agamanya, kenapa, Imran itu tidak pernah melihat itu anaknya, tapi, ini anak untuk agama, bahasa ini, ngomong Islam itu kapitalis, rumah tanah, mungkin, rumah sobat, ngomong-ngomong, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, nanti kalau Bapak mati, didoakan, terus tetap senang fatihah, mengajar Qur'an, itu biasa, misalnya, di rumah tanah, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, teori-teori, makhluk, batal terus, orang tua, orang tua, orang tua, ini anak untuk, maksudnya, akan mengitmai agama, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, tapi, orang tua, orang tua, anak ini dianggap, agama ini, pengera namun ini kalau Nabi tidak menguji Syed Hassan Hussain Ibn Abnihal adalah sayyidun wa'innaqwa yusrihu bin Afiyatin al-timatin sebabnya gunanya Hassan ini tidak ada dua kelompok yang tukaran di Masyur yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sa'i Hussi Sayyidin Ali Kabundur pemimpin diambil oleh Hassan Hassan ikhlas jika ada Muawiyah ya setimbang tukaran terus berapa-apa akhirnya jadi dinasti Umayyah yang menguji Syed Hassan tidak meneruskan warisan Sa'i Hussi Sayyidina tadi orang-orang yang mulai cuma main-main kalian cintai anak, mari aku walat itu tadi, kalau orang lain anda hormati karena kalimat Tawqid bahwa kalimat itu kan ada pada anak anda kan? cuma siali anak mergohanaan tidak ada amu-amuan kan? jika anda hormati orang lain coba karena apa? karena dia muslim sama anak anda muslim kan? berarti statusnya mereka anak plus Islam berarti kan disebabkan mereka kan? ya benar bapaknya kan? untuk kamu kiaimu ayah menghormati orang lain apa? aku malah mereka ya kiai ya bapakmu akhirnya tadi aku menghormati kan benar statusnya bapaknya mereka kiai bapak bapak itu kan secara psikologi biar hukum karena psikologi-psikologi hukum bagaimana? hukum paham ya ada sekolah-sekolah sama yang ikhtibar dari Nabi Ibrahim Nabi Ismail yang dibakar harus saya tahu contoh ketiga sama yang yakin bahwa teori saya itu benar ketika Nabi Yaakob tak pundut ketika Yaakob tak pundut ketika Yaakob tak pundut ketika Yaakob tak pundut ketika Yaakob tak pundut anak-anak itu bilang kalau saya berikan menyembah apa? kalau tidak pundut ilaha kawailaha ibrahim wa ismail wa ishaq ilaha wahidah aku tidak menyembah sesembahnya leluhur-leluhur aku artinya apa? hubungan mereka leluhur saya itu pengidola Allah leluhur saya itu kalimat Tauhid ya sudah perilaku kita ya kan? seperti leluhur saya itu orang-orang pikiran mereka itu warisan itu aset bapakku dagang kalau mau jadi berdagang kalau mau bapakku leluhur bapakku leluhur terus-terus bapaknya leluhur bapaknya leluhur lu coba kalau alasannya leluhur ngomong sering leluhur perjuangan bapak kanapnya terus leluhur terus bapaknya leluhur terus leluhur terus leluhur terus orang-orang tidak tahu yang benar teori ini tidak Quran iblis terus Nabi Yusuf Nabi Yusuf ketika meromosek hubungan dengan orang tuanya bagaimana? ini penjara wattabak tumillata abai ibrahim wattabak tumillata abai abai ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara kamu itu siapa? saya pengikut agamanya nenek moyangku leluhurku abai oleh ibrahim saat rusih disebut jadi artinya apa? kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid paham ya? paham ya? kenangannya Ismail ya bapaknya bertauhid ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauh berasa itu uang anak itu macam-macam orang-orang yang ada kerajaan ada aset-aset bisnis maksudku Alhamdulillah mau rin dan ini saya tidak merasa paling benar tidak karena saya tahu ini ya dari bapak saya dulu bapak sama saya itu hormat sekali anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling ngalim maksudku kalau ngalim rapatnya orang-orang yang ngalim kalau rin pertama lahir mbah kalau aku ngintikan sebenarnya putuku yang ngalim itu bahar pas sekolah SD kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngintikan bapaknya bapak itu ngintikan sebenarnya bahar usah sekolah sebenarnya yang ngalim itu bahar ya itu agak agak merugikan saya sebetulnya karena ketika aku halim jadi ngomong ramalannya mbah bayi waduh akhirnya kan gak gak diagap spesial karena sesuai ramalan para anak leluhur itu tapi itu tapi akhirnya itu tadi saya emang gak tahu rasanya disentak babak dimarik akhirnya saya tiru ternyata ketika babak sepuh inginkan aku itu harus mati yang merugikan di Al-Quran itu ada proyek di Al-Quran yang merugikan di Al-Quran yang merugikan di Al-Quran aku yakin yang merugikan itu begitu juga mungkin nanti di anak saya ada proyek sesuatu yang mungkin saya gak bisa yang bisa anak saya ya entah apa nanti bentuknya terserah pengeran raper waku yang marahi pengeran jadi terserah pengeran malah repot ini malah repot tapi kalau seorang lewat ngaji ini ini hubungan anak babak ini urusan Tauhid ini selamat dan akhirat waduh 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 jadi ada nabi mulia anak ini lebih panjang waktunya untuk membawa Tauhid waduh ini cerita di koran koran ini luar biasa Allah luar biasa maksud waduh sebagian terbang waduh waduh mereka mulai cilik mesti podo-podo dikitab waduh 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 ala ilaha illallah haram dipatahkan berarti Rukhin haram dipatahkan ini mergokkan ala ilaha illallah sekarang lebih meningkat lagi al muslimu ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irtuh wang na'wis islamu haram dunia ini buat gasap haram harga diri ini buat leceh paham ya haramun damuhu wa maluhu wa irtuh irtuh harga diri ini dikiraulah yang ngomong ini wang goblok ngomong ngomong ilmu teman-teman nanti itu kayak manuk ketulup kurau lah lalu rata-rata ulama yang ketemu gaya ini gaya awam karena ini ngomong ilmu berlebihan kalau ada suasana ini kayak manuk ketulup lalu rata-rata ulama yang kali bertenang yang ketemu dikiraulah lalu sekali ngomong ilmu yang kelas tinggi kita goblok itu ngomong ada suasana yang kita goblok kita ngomong apa pinter, itu pelecehan juga karena juga karena nah hanya karena dia karena ditegbir anam terus rapati berhormati ala saham itu mergulah anam kan lucu kan? orang lain yang mengalami karena dia nasibnya sial jadi anam mergulah anam wajib berhormati begitu juga nasib ibu juhum gara-gara ini berhormati terus wajib tidak berhormati apabila dia wajib tidak berhormati lain-lain mereka yang salah mereka musibah orang yang menghormati mergulah islam dan soleh tapi anak bujum tidak berhormati jadi anak teori ini sudah saya uji berkali-kali di koran yang hadis semua polanya nabi itu sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun ka'bah diabadikan koran dan Ismail dan Ismail pasti sudah dikenal koran tapi sudah dikenal koran padahal masih sangat kecil kemudian kita bercerita ini adalah kisah nyata kita sudah dikenal alim bapak itu kaya 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 bapak itu kaya kaya wajib juru miyata kaya saya bapak itu walaresil pada umur bapak itu kaya kaya walaresil terus mulai kaya kaya bapaknya mau ngalih tenang yang ngalih canggel-ngalih barang yang ngalih pintar bapaknya walhasil akhirnya suatu saat saya nyucup saya nyucup kenapa apa nyucup katanya saya mau nganggap kalah debat bapaknya akan nyanyi bapak tenang, bapak kantor jadi teman-teman, kiaimu hanya tetap menyucup kiaimu masih di gurum bondak tetap kalau menyucup alasan apa? itu menjadi kiaimu aku malah lorong statusku ya kiaimu ya bapakmu kalah karena ciliu, diulang ciliu, ngajih halimnya dari bapakmu aku malah lorong, kiaimu ya bapakmu nasibku masih lorong jadi bapak amsi, aku berada protes nah ya itu karena PAPK continuus jadi diri, dia berkata spesial mikir, ketanganan benar enggak ngertin aku, ayo aku tetap menancur tapi bukan Bapak aku, enggak padahal statusnya Bapaknya satu lapar itu gua yang ada dan berpakaian statusnya gua yang warga ada di dunia yang ada, kami berpakaian dan orang yang ada yang ada, kami berpakaian tapi水 yang ada dan berpakaian plus fungsinya banyak, kok malah rambut uhur mati perkara ini terima orang yang ada, jadi orang yang ada, jadi orang yang ada, jadi orang yang ada cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam itu orang yang lakukan kalimat Tawahi anak-anak yang penerus kalimat itu yang saya pahami dari Quran jadi Ibrahim yang berhubungannya dengan Ismail berkata bahagia dan akib Ibrahim yang ada di kalimat Tauhid, tapi di doa anak itu sebab itu Ibrahim disebut Bapak yang ada Tauhid nanti orang yang ada di kuburan jadi besar maka saya berpulau bahwa saya berkata bahwa Bapak Kiyai tenang sebabnya tidak bisa berhubungannya setiap orang yang berhubungan, kalau Iman Abu, yang menjawab itu Ibrahim jadi saya mengalami Tuhan dan sebabnya berhubungan, jadi saya mengalami Tuhan saya menjadikan keberatan dengan ajaran kalau misalnya saya mengalami Tuhan dan Bapak saya Ngiai, jadi itu keburan Bapaknya bapaknya berhubungan Tuhan, ya Bapaknya berhubungan Tuhan, jika Tuhan berhubungan Tuhan, ya Bapaknya berhubungan Tuhan ya itu silsil, karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan Tauhid dan berhubungan Tuhan karena orang-orang obsesi dari anak itu tidak bisa tahu anakku tidak berhormat, tidak berhormat jadi kapitalistik anakku tidak berhormat biasa tidak berhormat biasa tidak berhormat biasa tidak berhormat nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Qur'an tidak perlu senang berhormati orang sering tidak berhormat jangan sampai nanti senangnya Qur'an itu karena biasa dihormati orang nanti bahaya, menghormati orang sedang senang kadang orang tidak berhormat saya sendiri masih melatih diri saya sendiri jangan sampai saya hafal Qur'an itu senang karena dihormati orang nanti kalau kecewa, nanti saya mutung tidak berhormat sering hidup sendiri biasa tidak perlu taklik Allah terus akan itu Seidah Maryam kenapa jadi wali Seidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu yang ini saya katakan khusus untuk mengkhidmai agama engkau Tentu bayangan dia karena jadi dia itu harus lelaki dan harus soleh tapi baruka itu malah di anak Maryam barang di anak Maryam untuk kecewa itu kan masjur kan ini nazar telah kemafibat di muharroran kata qbal minna inaka antasami alim falam mawatu azhaka alas rabi ini waduk Tuhan gusti wongkulauan kepengen anak kulau ngitmai agama kok wedo walaik sadzakaru Tentu fungsinya cawe itu orang kayak ca'alanan tapi semantan dia tidak lepas putus asa wa inni sammai Tuhan Maryam wa inni wa'idhu habikau ziriya tahamina syaitonir ojib sudah lagu setiga apa-apa perempuan tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan seanak turuni dan lalah tenan Maryam dan anak isa yang akan jadi legenda dalam mengawal agamanya pengheran karena apa? imro'atu imro' itu tidak pernah melihat itu anaknya tapi nazar telah kemafibat ini ini anak untuk agama saya ngomong islam kapitalis rumah Tana'am itu anak tua rumah Tsobo ngomong ada orang awam ngomong ada sholat saya ngomong itu karena saya sering tidak tidur nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap senang fatihah senang ya ngajar Qur'an ya sudah maksudnya bayangin sebuah yang tua di rumah Tana'am itu itu biasa misalnya anak tua di rumah Tana'am di rumah Tsobo orang tua kalau orang tua itu orang tua ini teori-teori makhluk itu batal terus lalu lalu Qur'an ini sudah mati lalu Qur'an cerita di sekolah itu sudah mati orang itu tidak mengerti sirinya kenapa Maryam jadi orang luar biasa ibu itu ini anak untuk entah maksudnya ini anak untuk entah maksudnya akan mengikmai agama saya itu orang nyelamati anak itu orang yang nyelamati saya itu tidak mengikmai anak dari pengiranku itu tidak mengikmai saya itu tidak mengikmai tapi itu enak kalau tuannya itu apa tapi kalau mau balik dengan pengirankan 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 saja waras ya saya itu mengerti tidak mengikmai apa-apa anak ini dianggap asetnya agamanya pengirankan maksudnya kalau di nabi yang mengikmai saya itu saya itu saya itu saya itu saya itu saya itu yang mengikmai dua kelompok yang tukar ini masyur yang menghentikan perang alimu'awiyah adalah saya itu saya itu saya itu pemimpin diambil alimu'awiyah Hasan ikhlas jika saya itu ya setimbang tukar terus akhirnya jadi dinasti Umayyah saya itu tidak meneruskan warisan saya yang cinta saya yang cinta saya yang cinta jadi saya itu saya yang cinta anak saya itu ya itu tadi kalau orang lain anda hormati karena kalimat Tauhid kalimat itu ada pada anak anda kan cuma siya anak mereka jika anda hormat orang lain coba karena apa karena dia muslim apa anda bisa hormat sama orang kafir kan anak anda muslim berarti statusnya anak plus islam berarti kan disebabnya kan ya bener bapaknya kayaimu'awiyah berhormati orang jengkeh pak aku malah loroh ya kayaimu'awiyah ya bapakmu akhirnya dari aku berhormati bener statusnya bapak itu loroh kayaimu'awiyah bapak karena wawiyah mangel padahal kayaimu'awiyah kayaimu'awiyah tidak berhak mangel itu kayaimu'awiyah itu kan secara psikologi psikologi hukum karena psikologi psikologi hukum kenapa hukum paham ya ketika dan iqtibar dari nabi ibrahim nabi nabi ismail yang dibekah contoh ketiga sama yang yakin bahwa teori saya itu benar ketika nabi yaqob kapundut ketika yaqob kapundut ketika yaqob kapundut ketika Yaqob ketika yaqob anak-anak itu bahwa seperti ini, berapa itu menyembah? kalau tidak menghidupkan diri saya, saya benar-benar saya tidak berkata ke Allah tidak berkata ke Allah, tidak berkata ke Allah saya menyembahkan kepada orang yang ada leluhur-leluhur saya artinya apa? hubungan mereka tahu leluhur saya itu pengidola Allah leluhur saya itu kalimat Tauhid ya sudah perilaku kita ya kan? seperti leluhur saya jadi mereka pikiran mereka itu warisan, itu aset bapakku dagang, jadi berdagang jadi bapakku melarat, terusnya hahaha kalau niru bapak, terus-terusnya bapak menggoblot lu coba kalau alasan ini terusnya ngomong sering, perjuangan ini bapak kanab, terusnya bapaknya melarat, terusnya melarat bapaknya bodoh terusnya, bodoh bapaknya tahu yang LP terusnya aneh-aneh woy orang-orang tidak ada yang benar teori ini harus di koran iblas terus nabi yusuf, nabi yusuf ketika meromosek ada hubungan dengan orang tuanya bagaimana? ini ada penjara wattabak tumillata abai ibrahim wattabak tumillata abai abai ketika nabi ismail ditanya teman-teman penjara, kamu itu siapa? saya pengikut agamanya nenek moyangku, leluhurku abai, mulai ibrahim terusnya disebut jadi artinya apa? kenangannya seorang yusuf ya bapaknya bertauhid paham ya? kenangannya ismail ya bapaknya bertauhid ibrahim melihat anaknya karena ini kader berasa itu anak itu macam-macam orang-orang yang ada kerajaan aset-aset bisnis walhamdulillah dan ini saya tidak merasa paling benar karena saya tahu ini ya dari bapak saya dulu bapak sama saya itu hormat sekali anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling ngalim makanya paham aku ngalim rapatnya orangnya pertama lahir mbah aku ngentikan putuku ngalim itu bahak kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngentikan bapaknya bapak itu ngentikan sebenarnya bahak usah sekolah sebenarnya ngalim itu bahak ya itu agak agak merugikan saya sebetulnya karena ketika aku alim jadinya ngomong gue suka ramalan ini bapaknya waduh akhirnya kan gak gak dianggap spesial ini karena sesuai ramalan para nopak luhur waaay ya orang itu merugikan saya tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi saya emang gak tahu rasanya di sentak bapak di marina akhirnya saya tiru ternyata ketika bapak sepuh ngintikan aku itu mesti mati yang merugikan di koran itu aku itu ada proyek koran yang merugikan yang merugikan misalnya merugikan tafsir maka ini aku yakin yang merugikan begitu juga saya mungkin nanti di anak saya ada proyek tersesuatu yang mungkin saya tidak bisa yang bisa anak saya ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran raper luahku yang marahi pangeran jadi terserah pangeran malah repot malah repot tapi kalau suwan lewat ngaji ini ini hubungan anak bapak ini ini selamat akhirat hati 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 kalimatan baqiyatan fi aqibi jadi kalau tidak menarik, wajah Allah yang mengatakan Ibrahim yang kalimat Tauhid, yang mengatakan kalimat baqiyatan yang mengatakan abadi fi aqibi yang mengatakan anak turunnya Ibrahim untungnya Allah menganggap anak turunnya Ibrahim mengatakan genetik genetik dan tidak genetik, tapi ini panggilan makanya ada yang ragu-rausaha susah, tetap bapaknya disini Ibrahim saya berita gembira dengan saya, saya ngomong orang anak ini apa? karman itu bapak Ibrahim, karmen itu apa? Ibrahim kiai haji, alim alamah, bukan? Ibrahim makanya ini cara saya jadi Imam Ghazali itu rugi itu alimengono, pertama pengumuman orang ngalim ngalamah melebus warga, Imam Ghazali melebus sultanul awliya asyadul qadir melebus warga melebus pengumuman kedua saya menyakitkan dan penggemarnya juga melebus hahaha, orang melok ngalim tapi memang keputusannya pengekiran para penggemar ini bareng-bareng yang digemari yawes, gulam-gulam aku, gulam-gulam aku denom makanya ini cara saya, saya berhubung pintar-pintar ini raka ngelan, ngapa lo Bukhari, ngapa lo Muslim tapi nanti suarganya waduh pengumuman pertama itu para ulama, nguduh suarga tapi aku para apa? penggemar jadi kalau ngeledek, ngeledek, lu kuin hahaha, yang saja ini rada musibah kan tapi aku aturannya pengekiran, ya samiknan apa? iya, 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 iya untuk menonton, ya berapa lu ada di amat, dan ternyata yang masih sangat gedeh dan dengan orang-orang yang gemar atau anak-anak yang gemar jadi, yang ada di amat, anak lebih gedeh dan tinggal ini diservis oleh orang tua ini di servis, akhirnya sangat senang tanggah itu, menggapkan sepeda montar bapaknya rauh, malah akhirnya nyalah kancahannya, akhirnya rauh jatuh sampai bapaknya, rauh jatuh sampai uang Tuhan kalau nanti ceritanya elek banget, rauh jatuh elek banget, ada orang soleh, ada orang goblok, mesti dia goblok orang soleh itu saking fanatik ke anak, jadi anak itu rauh yang lupa sepeda motor, rauh yang nyetel tv sehingga ceritanya seorang soleh itu tua, sepupu-pupu yang mati itu suanku, sampai nangis anak itu hilang, tidak ada yang tangeran, gara-gara itu, pertama saya di sana pak sweda motor yang disilai kancahannya rauh rauh jatuh tv yang disilai tanggahannya, akhirnya nyalah kancahannya, rapati sholat rapati sholat, anak yang sholat itu merantuan di Jakarta, akhirnya nyalah ini, tidak ada sholat, aku nangis nangis itu sijina ngasih anaknya, nomor loro nangisi tobat hati-tahun, aku berikan dengan Nur salim, itu merasakan rapati sholat, perkaraannya, sampai anak kok longgar, sampai karena nya rapati sholat, sampai anak-anak lagi, anak, jadi orang ini maka disini, jadi jatuh anak saya mati, jangan lupa, bukan lupa, lain-lupa, sampai kelewat allah itu, terus kata bapak saya, bapak itu saya segera perhitungan sampai tersebut, tadi, ya benar anak rapati oleh tv itu, saya menggunakan tapi problemnya, ketika kata saya High kamu terlalu melarang, ini masalahnya bocah. Bocah ketika terlalu dilarang, dilarang ya kalau dilarang, tidak ada masalah tapi merasa hutang jasa ini, jadi masalah merasa hutang jasa ini, ketika merasa hutang jasa, akhirnya kan keinginan hutang itu diturut ini bang, bapak ini, ya kalau tanggal ini sholat, ada orang saya tahu tidak terus menyimpulkan ini, ternyata orang sholat, orang sholat itu apa yang sholat, apa yang sholat itu kamu mau, sholat merasa, merasa menghenti kesimpulannya tidak terlalu perasaan, ternyata berlaku yang berasolat yang berada selamakan jasa, bapak ini syolat, bapak ini salat sentiasa sholat tidak, saya tetap melihat ini adalah bahwa kepadanya yang berada di medit dan mendapatkan pengajian, bahwa semua ini sangat sangat aneh saya akan merasa, tidak seperti dia, harus melakukannya ada orang sholat itu yang berada di Nisan mereka adalah yang seuah, kamu maaf mereka akan melakukannya itu enak, seperti yang fair tapi ikhlas ini yang paling saya khawatirkan makanya kemarin pas acara seratus harinya mati-matian termasuk yang saya bela dalam bahamun itu baik sama siapa saja termasuk orang Fasek karena tadi kalau orang Fasek itu hutang jasa sampai orang soleh setidaknya tapi kalau orang Fasek itu hanya punya hutang jasa sampai orang Fasek dia akan selalu terikat sama orang Fasek misalnya ketemu orang Fasek disangoni ketemu orang Fasek di traktir pas ketemu orang soleh disini sih akhirnya orang soleh dendam ambil orang Fasek tertarik kan makanya saya punya hadis untuk makalah itu jadi setelah akal mengantar kita iman billah atal harus kita gunakan supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ilaku libarin baik pada orang baik maupun orang Fajir orang lacuk bagikannya tadi misalnya Z itu Fajir ketemu tampanannya Fajir di traktir di keimangan ketemu soleh disini sih dia gak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya bu buruk sementara sama orang Fasek dia tertarik karena kenangannya bu baik kayak apa buruknya kita kalau ngandap tidak bisa karena saat orang soleh itu sudah ada bapak itu tidak berlaku bapak itu tidak berlaku itu tidak berlaku kita tahu dulu berlaku karena tadi ada filosofinya seperti itu ada ilmunya tapi ada orang yang ilmunya mau berlaku orang berlaku orang yang lain dikandai orang penggawaian ilmunya lagi berlaku tapi dia berlaku ngajinya lagi berlaku kapan-kapan dulang menah ditambahkan ilmu tapi dia mau cerita dia rasa tersinggung karena ilmu itu tidak berlaku tapi itu tidak ada kelas maksudnya itu nangis-nangis karena hilang karena dikandai kedua yang merasa dikandai bapak terutama bapak karena dia orang sepul saya itu masih ingat betul zaman rungusum di TV kiai pertama di TV nak sarang bapak nak naruhan bapak bapak ada di TV kadang dikandai dibuka tamu orang yang tidak dikandai TV pas itu kiai dikandai TV itu dikandai bapak santai awalnya dibuka dikandai TV dulu kiai itu cuma orang alim biasalah dorawani biasakan orang yang langgar orang alim dorawani yang germeng akhirnya jadi ini germeng biasalah soalnya kan tukang germeng biasanya tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia tidak diperitukan ini bocah bocah selama itu bocah ketika dikandai TV ngomong tukang malah dikandai yang parah adalah dia merasa hutang jasa ya mbak tunggu pertama pak supeda montor disilai temannya karena kocoknya itu umur kerja-kerja katut karena di rumahnya dia kok rokok atau 32 sebalik ngaji servisnya kurang perintah banyak tentara digaji satpam digaji jadi kamu ngaji terus tanpa gaji orang itu anak anak orang itu dikandai biasa nanti memang itu ajaran saya istri saya itu kan keluarga jatuh kiri itu dulu iskal zaman dihaji alit hasan dikandai memang saya perintahkan dulu ya iskal istri saya orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya kalau jatuh kiri kan adatnya kan gak sopan seperti ini saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu sopan itu bakas aturan ilmu ditegakkan dulu bahwa jadi korban anak harus orang tuanya ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban jangan orang itu ilmu kedua kalau kita baru bicara etika anaknya jatuh pas tangi masalah ini bocah anaknya menurut itu saya ditegakkan pas aku seneng pas apian akhirnya bujuku menurut karena bujuku keluarga suka ilmu karena gede-gede seperti diambat anggris gede-gede diizinkan diambat tapi kan jelas bocah itu utang jasa itu bahkan saya sudah gede mikir bapak jalan turut aku gak tersinggung biasa 10 menit turut juga anakku jangan laku-laku jadi aku melaku-laku berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit 5 menit gara-gara anakku aku lebih dikir biar jangan laku-laku tidak turut oh bapak bapak demi keriting memang Pak Mustafa demi jenggot kan panjang waktu itu rahi-raiki rahi trauma kan itu kan gak bagus tapi tetap melaku-melaku tetap ngaji anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor satu keriting nomor dua keritingnya yang maklumi nakwaras umpanya nakkura anak makanya saya itu dugaan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Hussein menganggip Rasulullah di jalan-jalanan cara jawa di mana Rasulullah ditumpai dengan Hasan yang masyur itu Hasan ya tentu Hasan Hussein tapi yang riwayat itu Hasan itu Rasulullah lama sekali sujud sampai sahabat itu karena sangking dekatnya wahyu zaman itu cara berpikir Nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu jadi sahabat berlingu penting akhirnya orang tidak berpikir sujudnya tidak wajar kan Nabi tentu istiqomah biasanya orang menit orang menit orang menit ini kok sampai 5 menit akhirnya sahabat tidak terima ada wahyu baru bawa aturan sujud selama itu jubillah Hasan oh itu perkaraan tapi baru seperti sahabat berlingu itu ada riwayat jadi orang menit orang menit jadi katanya berlingu penting tapi berlingu berlaku tetap dengan ganjaran itu tidak usah sholat tidak 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 usah berlaku 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 akhirnya Nabi menghentikan tadi saya sujud sebetulnya saya ingin standar ingin istiqomah tapi ada cucu saya jangan sampai kebaikan jadi problem bagi anak cucu coba misalnya Nabi raksa itu cacilik namun raksa raksa biasanya begitu karena khotip tersinggung tidak berlaku di rumah dia jadi khotip kan tidak diganggu di rumah ini ngamuk kalau terus saja gunanya kuno jadi Nabi direkayasa harus ada orang yang direkayasa ya kiyai kodok karena kalau ada kitab umul barohid kitab paling sakral tentang Tauhid itu kitab-kitab kuno itu ditadilis ditadilis itu tengah-tengah hujuh itu keterangan caranya jimat bujuh bangun kitab ma'erot tapi itu padahal kitab apa itu mulai di sini ada tadilis kenapa tadilis maksudnya ada kitab-kitab sufi tidak mutawatir tadilis jana jika itu diblesak ada faham apa zinti itu serata Allah permainan dengan kita ada konsensus ada konsensus khawatir ada faham di tadilis tadilis diblesak diblesak disusuk jadi mulai Nabi Sulaiman tahu tidak alami sampai ayat Sulaiman walakin nasyayati nakafaru yu'allimunan nasas sih faham akhirnya Nabi Muhammad menjelaskan yang Yahudi hakikat Sulaiman tidak tukang sihir tapi dokumen sihir di karang setan tidak kok kursi ini Sulaiman sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan itu dinisbatkan dianggap karangannya Sulaiman terus Nabi Muhammad nanti nangkat jen ifrit di Medina Nabi Muhammad sanggeng semangat di sholat digaguh ifrit dicancang Nabi lucu tujuannya mencancang sesu digudulanan cacilik-cilik Medina maksudnya dari ulama cacilik itu nabi tahunnya di ifrit niat sesu digudulanan cacilik-cilik paham maksudnya enak tidak bisa bayar untuk dulanan nabi dicancang nabi dicancang di sholat medina nabi tujuannya iyal abubi ilman ahli madinah sesu digudulanan cacilik-cilik cacilik-cilik keidulanan jika ternyajikan ibu cewet di wajah ngaji wajah ngaji wajah ngaji wajah ngaji wajah ngaji cacilik-cilik penirut aneh-aneh sekolah seneng ajaran ajaran sesat bapak akhirnya itu aneh aneh-aneh cacilik-cilik barukah kaguh bakulih kaguh 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 coro salah radus cacilik aneh-aneh 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 seneng cacilik-cilik cacilik-cilik barang dicekel fadzakar tukau lakhi sulaiman aku leng dungane dulurku sulaiman robih habli mulkel layam bagi lih ahadim mibad aku leng caranya nabi sulaiman kepingin di kerajaan yang gak tersaingi oleh orang setelahnya padahal menguasai cincin itu bagian dari tradisi sulaiman akhirnya ifritnya dicoloh wah ini khasnya sulaiman dendeknya gak ingin disamain aku menguasai menyamai sulaiman terus dicoloh nabi nabi Muhammad nabi Muhammad nabi paling nabi top tapi nabi sulaiman nabi musa nabi biaya junior biaya apa ini nabi yang dilarak kaum itu mesti ngerti kan balik-balik cerita khuad nabi musa nabi musa itu dilarak seandung aku itu sabar apa yang aku dia kudu sabar nabi Muhammad nabi Muhammad itu dilarak nabi musa sebagian sebagian akbar min dalik fasobar ini masyur masyur nabi Muhammad itu kan dicoba mau dilarak nabi tidak adil nabi musa menang cangkem orang israel jadi nabi musa itu dijanjikan Allah dikait Taurat mampu bareng firan istikalah gunung turis milih 70 orang pilihan ini santri pilihan orang yang ajak mustafa jenggot khusuk-khusuk itu tapi pilihan tapi pilihan bareng nabi musa turis mojok dari pengeran jadi nabi musa nabi musa tiba di pengeran mojok terus mulai kitab Taurat ya ada gunung apa nabi musa ya Taurat jantik di pengeran orang ngantil orang ada orang ngantil ketemu pengeran pengeran tersinggung nabi ketemu pengeran saya rasa berlebihan saya ingin berpikir sama nabi Muhammad saya tidak jelas saya ingin berpikir sama nabi Muhammad tidak tidak tersinggung tidak repot karena saking senang ekologus senang harus rapati repot ya misalnya saya tawa berhormat orang tua ibu terutama berhormat anak orang nyabar ibu jubis itu itu anak bisnis mencemalah nyabar ibu jubis itu wali jamin sabar setahun tidak 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 stress maksudnya saya ingin berpikir orang tua dipesan pengirahan langsung tidak berhormat orang tua doa asyiruhunna bilmahru fa'ingkari hitunguhunna fa'asa antakrahusaya awet Allah fi khairam asyiruh saya ingin ambil wujud yang apa yang sabar tidak saya ingin berpikir berkara jubis tidak tidak jubis yang merap seneng itu tidak mas lahat orang ngamuk itu apa orang ngamuk orang ngamuk itu seset karena itu letupan emosi jadi setruk malah kira abis malah ribut ngobat ribut tinggal abis ribut pengobatan dirinya lewat siklus orang 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 malah idiot bingung menumpuk itu seperti pengirahan pesan orang disitu tercipta kebaikan yang luar biasa fa'ingkari hitunguhunna fa'asa antakrawu shai'aw wa'ja'ala wa'u fihi khairan kasih'aw sampai berbedak sampai berbedak malah nabi musa yang bingung nabi musa itu manja sampai manja sampai manjanya matur lucu haram berbedak berbedak diang petong pulau itu tidak benda diseksi tidak saya tidak tahu tidak jalan matah ini seksi saya tidak padahal pengirahan matah petong pulau itu berbedak musa tersinggungi di bilah-bilah malah berbedak saya di akhirnya di tanggungi saya 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 tidak tanya menit tanya menit petong pulau mulai terus tidak bisa ngomong itu tidak apa jadi orang itu tidak jadi kiai menetek musa orang yang seneng kadang mangkel paham itu kadang orang seneng tenang untuk dukungan berkara nyala dukungan berkara nyala tidak apa apa saya tinggi orang seneng tidak seneng mulai lama kakian usul yang apa itu biasa biasa setelah diri orang biasa biasa jadi biasa di bupati independen biasa saya terus tidak berkata apa kena saya tidak 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 saya dengar ini biasa ilmu apa apa saya tapi saya nabi Muhammad nggersumpuk Niko eleng Nabi Musa dilarani ini dimaksudkan ayat ayat nabi Muhammad itu kaum menjalut nabi ternan itu itu gawa kitab ke langit disaksani malaikat terus Allah baris ngangkat tangan maklumat itu utusani jadi 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 nabi munggah di langit tarkovis sama jadi kita munggah di langit terus dikawal Allah dari malaikat terus dia diumumkan itu rasulullah jadi jelas orang-orang ngaku-ngaku gak kurang ajar itu nabi Muhammad nabi Muhammad bersumpet selain saya samad sabar itu lumayan jadi kaum nabi Musa kaum itu yang iman maksudnya itu lumayan yang menjalankan yang kafir wajar lah orang-orang yang cocok menjalankan Musa itu yang senang wajar karena abad-abad orang disoal orang yang senang yang menjalankan yang menjalankan dibertingi Musa dibertingi Musa disoal orang yang senang karena mulai saat ini orang yang senang terus masalah biasa buju senang senang nanti nonton juga yang senang tidak ikhlas melarat jadi sekali-kali ditafsiri yang HP jadi buju nanti orang-orang yang suka buju senang aku tenang tidak ikhlas aku melarat misalnya melarat terus buju dingin kan seakan-akan dia rito uang karena suhu senudhan paham ya dipeksa suhu senudhan dilatih senajan aku 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 disana aku mungkin aku kamu było terus saya saya ambil jangan kitab orang-orang istri saya bingung saya juga mungkin saya yang yang saya masih kalau ternyata, ternyata berlalu, karena kita kecil yang hilang nangis ternyata sehingga hilang halaman itu siksa berarti ternyata ternyata ya boh biar berbicara sifannya iya mau kembali tuh? suara smar tapi aku berbuat suara nya ini enak sampai suara itu gampang banyak kembali pada waktu itu saya harus yakin, saya harus mencari keluarga ini jenis dengan syarat alim, syarat benar saya ingin mengerti keluarga tapi tidak mengerti keluarga itu benar jadi itu diterus itu benar, kalau tidak mengerti keluarga itu bisa diterus dengan keluarga itu benar pengerti keluarga itu ada aturan keluarga itu tidak saya paham, kalau sebuah ngaji itu minimal sama dari orang itu dua khas nubuah khas nubuah itu dua pikiran yang khas ke nabi orang-orang menurut akal yang diciptakan manusia